Intro Neng, berada di Ciputa sekarang Neng Neng, sejarah Ciputa kamu tahu nggak? Terdiri dari dua suku kata, ada bahasa Sunda tuh Kang Situ air, putatu, nama pohon Neng, ternyata Ciputa itu ada di perbatasan dari tiga tempat Neng Tiga daerah, ada mana mana aja Neng? Oh, Bantan Bantan Sama DKI DKI sama Jawa Barat Jadi Ciputa itu dari daerah mana masuknya Akhirnya tahun 2008 baru masuk ke Tangerang Selatan Ya, ya udah Seputar Ciputat demikian kisahnya Sekarang kita putar di Ciputat Katanya ada satu tempat Yang bisa dibilang lama bertengkar di sini Neng Bisa dibilang banyak peminatnya Karena dia udah lama di sini dan Katanya oke banget sebutnya Langsung yuk Kang Kita coba aja Satroni Neng lah Ayo, ayo Di sini katanya terkenalnya tongseng kambing ya mas ya? Iya Kalau begitu kita pesen nasi putih aja mas Ya pesen tongseng dong, kan terkenal di sini tongseng Tongseng kambing satu, kamu mau gak yang lain? Enggak, itu aja Makasih 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 Ini salah satu bisa dibilang tepat makan yang lumayan lama juga Berada di Ciputat Kita coba ya Kental banget ya Ini kuahnya lebih ini ya Kental banget ya Kental banget ya Ini kayaknya gelap-gelapnya dia kan pasti dari kecap Ini bukunya tuh ya Patut banget ya Patut ya Gurih Gurihnya dapet Manis Manis dari kecap ya Terus semuanya pas pokoknya Eh, kita ngumpul sama ibunya yuk Bu Ya ibu Ibu sehat Bu Alhamdulillah Ini bisa seenak ini Siapa yang bertanggung jawab nih Bu? Bapaknya dulu Pertamanya bapaknya yang ini Tahun berapa Bu? Tahun 87 Mas Babi Sudah di sini gak pindah-pindah? Awalnya di daerah Ramadzati Terus di sini tahun 90 buka Oh Jadi tahun 90 sudah Di sini Bertengger di sini Iya Bu Kuahnya kenapa bisa mak? Eee Apa makanya kental? Kental banget Itu kuah gulen mbak Jadi tapi Mau bikin kongsengnya dibumbuin lagi Oke Jadi dua kali proses ya Bu? Iya, dua kali proses Wih Weh Cakep juga nih Oh, tapi tabungnya wangi banget kan Bagingnya Ini Ini Udah Kita coba ya satenya ya Aroma kami kan biasanya ada perengus-perengus ya Betul Tidak ada sama sekali Tidak ada sama sekali Tidak ada sama sekali Tidak ada sama sekali Empuk Gak mau ngomong tadi kan kita pesen kaca ya Ini bonus ya Bu ya Bu boleh minta foto ya Bu ya Tomseng padadi mantap Oke food Ting 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 Hidup punya 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 Neng Iya kak Hajar lagi seputar-seputar yuk Dulu Makan dulu Abisi Pasti Kang Pepi Ada Ngapain di atas? Hah? Lagi nyari pelangi kan? Ya enggak enggak aja Pelangi sudah landing sekarang di daratan Jadi mana bisa? Enggak percaya? Enggak Turun sini Ya udah deh Iya 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 Pelangi nggak ada di atas sekarang Neng Sini turun 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 Neng Apa Kang? Kamu tuh nyari pelangi kan biasanya kalo udah hujan Nah sekarang ada pelangi yang tidak mengenal cuaca atau musim Selalu aja ada pelanginya Sampai pijan ngayal ya Jangan ngayal Kamu ketinggalan jaman nih Apa sih? Pengen tau kan? Ke pelangi yang tidak mengenal kondisi Cuaca ataupun apapun itu dia tetap selalu ada Bentar bentar ini Pak Pepe lagi serius apa? Pecah? Cius Neng Mie apa? Mie pelangi Masa Kang? Bener Ada Nih Cius mie apa? Mie Mie pelangi Bu Ini pelangi? Iya Nih Pelangi yang tidak mengenal situasi kondisi apa Bu Cuacanya tetap ada pelangi Bu Boleh bikinin satu Bu? Dua? Eh dua Oh iya Oh iya Bagus gak Kak pengambilan gemar Neng? Keren Hehehe Ah udah daten Hei cepet kan Silahkan Bye Bye Ini yang aku bilang Neng Mie pelangi Eh pelangi yang tidak mengenal cuaca ya ini Mie pelangi Ada tuh istimewaan yang bikin kita tidak khawatir untuk memakan mie ini Itu nanti kita bahas Sekarang kita coba dulu mie nya Mie pelangi Gimana kan? Gimana kan? Gimana kan? Burih Seger Tadi aku ceritakan Neng Kenapa aku ngajak kesini Dan kita bisa dengan tenang untuk menyantap mie ini Kita ngobrol sama si ibu Jaya Biar tau alasannya kenapa ya Eh ibu Ini bu Enak gak? Enak enak Bu Aku cerita tadi kenapa alasannya aku ajak kesini Karena kita bisa memakan mie ini tanpa ada perasaan takut Ibu boleh terangkan kenapa mie ini bisa dibilang tidak menakutkan Monggo Alhamdulillah mie pelangi ini terbuat dari bahan-bahan alami Jadi mie nya ini sehat dan pasti menyehatkan Emang dari apa aja bu bahannya bu? Kalau yang mie warna hijau dari sawi Sawi Kalau yang kuning dari wortel Wortel merah Kalau yang merah itu dari buah bit Buah apa? Buah bit Oh buah bit Iya Jadi Pewarna-pewarna ini tidak menggunakan Pewarna-pewarna kimia Ya Semuanya bahan-bahan alami Este tawar Wah Saya minum dulu ya bu ya Halus Bu Boleh minta foto bu Ibu leh ke kamera putih Hitungan ketiga Hitungan ketiga Ibu berteriak Mie pelangi Satu, dua, tiga Mie pelangi Meng Mie pelangi Sudah jadi pegang Seperti Pepe bilang Memakan mie ini tidak ada perasaan takut Karena semuanya aman Oke putih Ting 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 Hidup punya Buah 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 Sub indo by broth3rmax